Intro Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa utamanya produk usaha mikro, kecil, dan menengah lokal Hal tersebut diungkapkan Direktur Pemasaran Direkturat Jenderal Penguatan Jaya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Duyana saat memaparkan Gernas BBI tahun 2022 via Zoom Meeting Merujuk pada Pasal 3 Kepres nomor 15 tahun 2021 Program Gernas BBI Kalsel tahun 2022 akan fokus pada pencapaian jumlah UMKM yang masuk dalam ekosistem digital dan peningkatan jumlah transaksi produk lokal melalui e-commerce dan marketplace Sementara di Komen Center Manis Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman didampingi Kepala Dinas Kooperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKU MPP Kabupaten Banjar Igusti Mada Suryawati mengikuti rapat koordinasi tersebut mengatakan event Gernas BBI ini sangat menarik di mana lokasi pelaksanaannya adalah di Kalimantan Selatan Ia menyebut Kabupaten Banjar siap berpartisipasi dan mensukseskan kegiatan tersebut Senada Kepala DKU MPP Banjar Igusti Mada Suryawati mengatakan pihaknya akan mempromosikan produk unggulannya di mana Kabupaten Banjar terkenal dengan kota intan yaitu Batu Mulia dan Permata Selain itu juga, hasil kerajinan, sesirangan, air guci, serta produk olahan UMKM berbahan dasar ikan seperti abon, kerupuk, dan makanan dari ikan yang tentunya sudah memiliki produk industri rumah tangga atau PIRT berdedikasi halal yang sudah dikemas sehingga aman untuk dikonsumsi dan layak dipromosikan bahkan dipasarkan Diketahui, Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia diluncurkan oleh Presiden RI Jokowi pada 14 Mei 2020 Adapun tema kampanye puncak Gernas BBI Jelajahi Warna-Warni Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan pada 22 hingga 24 Juli 2022 di Taman Siring 0, Kilometer Banjarmasin Umar, Zidan, Suara Banjar, melaporkan Masalah ini, jadi komersinya dikit PEMBICARA 1